Halo guys, David tidak disini dan ini adalah SubAquos R2 vs Pocopone F1 atau Duel Snapdragon 845 Oke, karena kalian gak suka intro dan kalaupun saya kasih intro bakalan kalian skip, jadi kita langsung saja ke intinya Sebelum kita masuk ke jeroannya, kita kenali dulu bodinya tentu saja Antara si duo Snapdragon 845 ini, di tangan kiri saya ada R2 dan di tangan kanan saya ada Pocopone Kita bakalan bandingkan kedua hape ini dari segi desainnya dulu Layarnya Layarnya itu sama, yang membedakan hanya posisi kamera saja, yang satu notch, yang satu sudah waterdrop Oke, kita lanjut ke bagian bawah Nah, di bagian bawah ini, keduanya sudah pakai charger Type-C Yang satu ini stereo ya, speakernya ada dua Ini stereo, kalau yang ini ada satu Tapi dia punya, kalau yang si R2 ini punya Dolby Atmos Oke, lanjut ke atas Di bagian atas ini ada jack audio Which is ini sangat menyenangkan untuk para gamer tentu saja Oke, ke belakang, di belakang ada fingerprint di Pocopone Kalau di R2, fingerprintnya di depan Tergantung selera sih kalau ini Oke, kita lanjut ke sektor kamera Kameranya sama-sama dual camera ya Oke, pause Nah, untuk si R2 ini, kameranya itu 22,6MP PDAF Kamera utamanya Kamera keduanya dia 16,3MP PDAF Sementara Pocopone itu 12MP dan 5MP PDAF Oke, kita lanjutkan ke kamera depan ya Ini kamera depan Si R2 ini kamera selfie-nya itu 16,3MP Kalau si Pocopone kamera selfie-nya 20MP Lanjut, kita ke pinggirannya Di sini ada volume rocker dan power ya Dua-duanya sama Posisinya di situ juga Volume rocker dan power ya Oke Nah, dari segi build quality Kedua hape ini enak digenggam ya Beratnya hampir sama Karena dia mantan-mantan flagship Pinggirannya sama Keduanya metal Bedanya yang satu ini Yang Pocopone dia Belakangnya masih plastik yang mirip metal ya Kalau yang R2 dia seperti kaca ya Dan dilapisi Corning Gorilla Glass Sebentar ini Oh iya, untuk layarnya dua-duanya Depannya udah Corning Gorilla Glass Tapi masih IPS Bedanya adalah Kalau yang Sub R2 ini udah Aixo Aixo itu yang mana fiturnya Bisa kita lihat Kalau dia scroll-scroll sosmed Itu Lancar ya Nggak ada lag-lag, nggak ada delay Karena udah mendukung 120 fps Refresh rate-nya Oke, kamera ke sini Lihat Seperti ini perbandingannya Sorry saya agak batuk By the way Nggak terlalu kelihatan sih Kalau yang kemarin Yang Versus XZ itu Kelihatan banget Nah ini kenapa bisa kenceng Kita lihat nih Di sini Kita pergi ke setting Dia punya fitur yang namanya Sebentar Sebentar Mana-mana 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 Aquos useful Nah ini Dia punya High Speed display Jadi Kalau kita aktifkan High speed display-nya Dia scroll-scroll Udah sangat enak Oke Kita Sebagai contoh Kita masuk ke Youtube ya Kita buka Youtube Oke Oke Sambil saya buka Youtube Ini Sedikit informasi Kalau si SubAquos itu Dia cuma Mempunyai kapasitas RAM Yang versi 4GB ya Kalau yang Pocopone Dia ada yang 6GB Ada yang Dan seterusnya Bisa cek sendiri Oke Ini Kita lihat nih Seperti apa Refresh rate Mempengaruhi layar Nih Saya gerakin cepat Apakah bisa Kelihatan nggak ya Di kamera Jadi seperti itu Bedanya Si Yang refreshnya Lebih banyak Lebih tinggi Itu Delainya Lebih sedikit Gitu Oke Sekarang kita Sebentar 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 Nah Perlu teman-teman Ketahui juga Kalau Tentang NFC Ini Si R2 ini Udah mendukung NFC Dan si Pocopone Belum ya Oke Kita Lihat Bagaimana mereka Ngeplay video Disini Kita buka Video yang sama Nah Nah ini Kita buka Kita lihat Bagaimana Menampilkan layar Ya Dua-duanya Disini Sebentar Ini Oke Nah ini Seperti ini Tampilannya Kita ulang dulu Biar bareng Ya Sorry Nah Udah bareng Belum Oke Wait Kita zoom Oh ini Gak bisa Ini gak bisa Karena Resolusinya Belum diatur ya Sebentar Nanti kita Coba atur dulu Resolusinya Nah disini Nah oke Kalau udah sama Ini juga sama Bisa Di zoom Dan ini Sorry Si Internetnya Rupanya Agak jelek Oke Sip Wait Wait Sepertinya kita Koneksikan ke Wifi yang sama Biar gak Nge-lang Kayak gini Jadi Kurang lebih Seperti ini Tampilan warnanya Sebentar Aduh Bentar ya Bentar ya Guys Nah oke Ini udah Kita sambungkan Ke koneksi Yang sama Oke guys Oke Play Nah bisa dilihat ya Tampilannya disini Seperti apa Kualitas Pengolahan gambarnya Warna yang munculnya Ini kok Delay lagi Jadi kurang lebih Seperti ini Oke Kita pause dulu Biar bareng Cis Nah Eh dia udah kegajah Anyhow Anyway Ini sorry Kuku aneh Agak kotor Tadi abis Benerin oli Nah kayak gini Dan nanti Hasil Foto Dan hasil Videonya Di episode Kedua aja ya Sekalian sama Uji gaming Antutu test Dan Reforma lainnya Tentunya Oke Thank you Jangan lupa subscribe Dan bye 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 by Bye bye